Sejumlah harga sayur di pasar tradisional Pekalongan, Jawa Tengah mulai naik. Hal ini terjadi akibat pasokan sayur dari daerah penghasil seperti Bacar Negara dan dataran tinggi Dieng terhambat karena longsor. Longsor yang terjadi di Bacar Negara pada hari Jumat laru mulai berdampak pada naiknya harga sejumlah jenis sayur di pasar tradisional Kajen Pekalongan. Kenaikan yang signifikan dialami tiga jenis sayur yakni wortel, tomat, dan daun bawang. Jika sebelumnya harga wortel Rp6.000, kini menjadi Rp8.000 per kilogram. Tomat yang sebelumnya Rp6.000, kini menjadi Rp8.000 per kilogram. Sedangkan daun bawang yang sebelumnya Rp6.000, naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga sayur ini diprediksi terus terjadi hingga akses jalan dari Bacar Negara ke Pekalongan selesai diperbaiki.